Saya salut sih dan sama Yonita ini karena dengan berani gitu ya bisa melawan para pelaku yang menodong di money changer Walaupun memang sebenernya gak semua wanita yang bisa seperti itu Kalau misalnya saya sendiri pun ini posisi itu mungkin agak takut ya Betul sekali ini meskipun sangat diapresiasi gitu ya Tapi memang langkah-langkah ini harus penuh perhitungan gitu ya Harus tetap puas pada hati-hati jangan sampai tindakan yang tadinya ingin mengamankan diri malah berbalik membahayakan gitu Betul mungkin wanita mesti berbekal bela diri dalamnya gak sih Alright next kita ke informasi lain Buat yang ingin berinvestasi jangan mudah nih tergiur bujuk rayu apalagi yang tawarkan hasil berlipat ganda Karena di lampu nih Adam pengeluhan warga jadi korban penipuan berkedok dukun pengganda uang Betul ini pelakunya terdiri dari tiga orang dalangnya nih ya Seorang wanita parubaya yang mengaku sebagai jelmaan nyirorokidul atau ratu pantai selatan Di rumah di kawasan desa Pardasuka Lampung Selatan inilah Stefanus, Muharis, dan Retno Lasmini biasa menjalankan aksi kliniknya Bermodus dukun pengganda uang banyak korban berjatuhan Bahkan para pelaku berhasil raup keuntungan hingga miliaran rupiah Para korban kebanyakan terkena bujuk rayu pelaku yang salah satunya mengaku sebagai titisan nyirorokidul Aksi penipuan bermodus dukun pengganda uang ini terbongkar karena salah satu korban melapor ke Polda Lampung Polisi yang menyelidiki kasus ini meringkus para tersangka saat melakukan ritual di rumah yang dijadikan pusat padepokan milik tersangka Retno Lasmini Selain menahan pelaku, polisi juga menyita sejumlah benda yang menjadi alat ritual Bukan menggandakan akan menambah yang pernah disetokan dari korban Tapi faktanya sudah setiap tahun itu tidak terjadi Sehingga dari laporan yang kita dapatkan dan mereka melaporkan ke Polda itu lima Dan kemudian secara keseluruhan adalah 1,7 kurang lebih, miliar 200 milita Rupanya praktik penipuan ini sudah berjalan 3 tahun terakhir Para tersangka kini dijerat pasal tentang penggelapan dan penipuan Mereka pun terancam hukuman 7 tahun kurungan penjara Destian Syah melaporkan untuk NET Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!